Kita mencoba memahami itu Ya kulu Allah berfirman matas na'u'li ba'iri Apa yang kamu perbuat Untuk selain aku Apa yang kau telah perbuat Untuk selain aku Untuk mahluk-mahluku Sedangkan engkau dikelilingi Dengan kebaikan-kebaikanku Apa yang engkau perbuat Untuk mahluk-mahluku Tidak seperti yang kau perbuat Untukku Kata Allah Penampilan kita Fokusnya kita Ketika yang sedang berhadapan Dengan Allah Tidak seperti ketika kita Berinteraksi dengan mahluk-mahluk Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kata Allah Engkau dikelilingi dengan kebaikan-kebaikanku Sejak kita bangun tidur Sampai saat ini Terus kebaikan-kebaikan Allah Tidak pernah putus Belum pernah Berhenti Satu saat saja Nafas yang Allah berikan kepada kita Berhenti Sesaat saja Satu jam saja Atau lima menit saja Habis kita Kebaikan-kebaikan Allah Mahfufun terus Ya kemana kita melangkang Enak Dimana kita duduk Enak Ketika kita minum Enak Ketika kita makan Enak Syihakul afiyak Mahfufun Bikhairi Kita ini Senantiasa Dikelilingi Dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Kita Tidak Mensebuli Kebaikan-kebaikan tersebut Apakah engkau Tuli Sehingga Tidak bisa mendengar Apakah kamu Tuli Sehingga Tidak bisa mendengar Al-ilmu Bila amalin Ilmu Tanpa amal Jununun Adalah Satu Penyakit Apabila Ilmu Tidak disertai Dengan Amal Dalam satu hadis Beginilah Rasulullah S.A.W. bersabda Ana Min goyir Dajjal Akhwakum Alaikum Minan Dajjal Kata Rasul Ada Yang aku takuti Atas kalian Yang lebih Aku takuti Atas kalian Dari datangnya Dajjal Siapa Dajjal ini Makhluk Yang nanti Akan turun Menjelang Kiamat Kupro Makhluk Yang nanti Akan turun Menjelang Kiamat Kupro Yang akan Menyesatkan Orang-orang Berhiman Ketika itu Dajjal Dengan berbagai Macam Sihirnya Bisa menakut-nakuti Orang berhiman Sehingga Diriwayatkan Banyak Orang berhiman Yang akan Murta Ketika itu Tapi Rasulullah Katakan itu Ya Tidak lebih Menakutkan Ada yang lebih Menakutkan Lagi Dari sosok Dajjal Kailah Ketika sahabat Bertanya Siapa itu Ya Rasul Yang paling Engkau takuti Dari Dajjal Kata Nabi Ulama Usru Ulama Yang jahat Ulama Yang jahat Ulama Yang tidak Mengamalkan Ilmunya Ulama Yang menutup Tutupi Kebenaran Ulama Yang tidak Menyampaikan Yang hak Kepada Umatnya Ulama Yang tidak Mengamalkan Ilmunya Siapapun Yang tidak Mengamalkan Ilmunya Itu Kata Rasul Sosok Yang lebih Berbahaya Daripada Dajjal Al-Illam Al-Illam Bila amal Junul Ilmu Tanpa amal Junul Kalau ada Polisi Yang sudah Mengerti Polisi Lalu lintas Kan sudah Mengerti Itu hukum Hukum Lalu lintas Kita lihat Ada polisi Pakai seragam Polisi Kata Kata Naik motor Ya Dengan Kenal Poli yang Resi Yang Kalau orang Bakal Dia tangkap Tapi dia Pakai itu Tang 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 Berisi Dia tidak Menggunakan Hel Ya Kemudian Sepionya juga Tak terpasar Tapi pakai Seragam Polisi Ya Kita Rakyat awam Itu akan Memandang Nah ini Orang yang Ngerti hukum Tapi Melanggar hukum Kira-kira Ulama juga Begitu Ada ulama Paham hukum Tapi Menjual Belikan hukum Ini yang Kata Rasul Paling Berbahaya Lebih berbahaya Daripada Jam-jam Sehingga Ya Diterangkan juga Yang Maktubun Pi'asa Musa Tertulis Di dalam Tongkatnya Nabi Musa Alayhi Salam Ya Ada Empat Tulisan Di tongkatnya Nabi Musa Alayhi Salam Yang pertama Anal alimah Di dalam Ya'mal Bi'ilmihi Ya'unu Huwa Wa'iblis Sawak Kalau ada Ulama Orang punya Ilmu Kemudian Tak Berbuat Sesuai dengan Ilmunya Maka dia Dengan Iblis Sama Dia Dengan Iblis Sama Iblis Itu Tahu Tuhan Ataupun Allah Pencipta Dia Makhluk Dia Wajib Tunduk Dan Setiap Makhluk Wajib Tunduk Dan Tahan Kepada Penciptan Iblis Itu Tahu Tapi Dia Tidak Kerjain Iblis Tahu Tapi Dia Tidak Amalkan Maka Maka Di dalam Pengkat Nabi Musa Ada Tulisan Sesungguhnya Orang Alim Orang Berilmu Kalau Dia Tidak Mengamalkan Ilmunya Dia Dengan Iblis Sama Seorang Penguasa Seorang Pemimpin Seorang Pejabat Ketika Dia Tidak Bisa Berlaku Adil Di Antara Manusia Maka Dia Dengan Fir Aun Itu Sama Fir Aun Penguasa Tapi Tidak Bisa Berlaku Adil Dengan Rakyat Rakyat Maka Seorang Penguasa Seorang Pejabat Seorang Pemegang Kekuasaan Apabila Dia Tidak Bisa Berlaku Adil Dia Dengan Fir Aun Saha Kalau Dia Tidak Menimpakan Hartanya Pada Hal Yang Diwajibkan Allah Yaitu Zakat Perdagangan Zakat Tijara Maka Dia Dengan Korun Sama Korun Mengumpul Mengumpulkan Harta Tanpa Mengeluarkan Zakat Dia Dengan Korun Sama Dan Yang Terakhir Orang Fakir Orang Susah Kalau Dia Tidak Sabar Atas Kesusah Nya Adalah Dia Dengan Binatang Anjing Sama Ini Ada Empat Tulisan Di Dalam Tongkatnya Nabi Musa Yang Paling Utama Adalah Seorang Yang Punya Ilmu Kemudian Tidak Beramal Sesuai Dengan Ilmunya Maka Dia Dengan Iblis Sama Karena Iblis Itu Selalu Salah Padahal Dia Mengerti Hukum Padahal Dia Mengerti Hukum Wa'lam Deket Hukum Annal Ilma Bahwasanya Ilmu Alladhi La Yubhiduka Yang Tidak Menjauhkan Kamu Al-Yumah Pada Hari Ini Anil Ma'asih Dari Perbuatan Perbuatan Maksiat Wala Yahmiluka Tidak Mendoromu Ala To'ati Atas Melakukan To'at Lan Yubhiduka Godan Tidak Tidak Akan Menjauhi Kamu Besok Maksudnya Di Hari Kiamat An-Nari Jahannamah Dari Neraka Jahannam Dari Neraka Jahannam Ilmu Yang kita Pelajari Tapi Tidak Menjauhkan Kita Dari Perbuatan Maksiat Ilmu Ilmu Yang kita Pelajari Tapi Tidak Mendorong Kita Untuk Berbuat Torah Itu Ilmu Nanti Di Hari Kiamat Tidak Akan Menjauhkan Kita Daripada Azab Neraka Tungguh Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ibn Ruslan Pernah Menulis Seorang Alim Seorang Yang Punya Ilmu Kemudian Tidak Beramal Sesuai Dengan Ilmunya Nanti Di Hari Kiamat Dia Akan Disiksa Sebelum Penyembah Penyembah Berhalat Disiksa Dia Terlebih dahulu Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Setiap Orang Yang Beramal Tanpa Disertai Ilmu Maka Amalnya Ditolak Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Idha Lam Ta'amal Bi'al Mekan Apabila Kamu Tidak Mengamalkan Ilmu Al-Yawma Harjididid Di Dunia Lam Tadarab Al-Ayam Al-Maniyah Engkau Tidak Akan Bisa Memperbaiki Hari-hari Yang Lalu Hari-hari Yang Lalu Banyak Kesalahan Kita Hari-hari Yang Lalu Banyak Kelalaian Kita Kita Tidak Amalkan Ilmu Kita Pada Hari Ini Tidak Akan Bisa Kita Perbaiki Amal Amal Kita Di Hari-hari Yang Lalu Ta'kulu Engkau Akan Mengatakan Godan Nanti Di Hari Kiamat Nanti Akan Kita Katakan Seperti Perkataannya Orang-orang Kafir Parjidna Nahmalu Salihan Ya Allah Kembalikan Kami Kedunia Kami Akan Beramal Salih Ya Allah Tapi Sudah Di Akhirat Ya Allah Parjidna Kembalikan Kami Kedunia Nahmalu Salihan Kami Akan Kembali Melakukan Perbuatan Salih Kemarin Lala Kami Kemarin Lupa Maka Akan Dikatakan Ya Ahmad Hai Orang Yang Tungu Engkau Sudah Berangkat Dari Sana Ngapain Minta Kembali Lagi Kesana Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Memperbaiki Amat Nah Ini Luar biasa Nasihat Imam Al-Ghudali Kepada Muridnya Dan Kepada Kita Sekalian Intinya Setara-setara Bahasan Kita Pada Siang Hari Ini Adalah Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Sudah Kita Belajari Dan Mengamalkan Ilmu Itu Adalah Ketika Kita Memperhatikan Pandangan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Jangan Sampai Kita Lelai Bahkan Ketika Kita Berhadapan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Kita Lanjutkan Kesempatan Yang Akan Datang Ya Pada Halaman 13 Sebelum Ditetap Dengan Doa Silahkan Beri Para Jangan Dipesalkan Kalau Yang Mau Menambahkan Atau Bertanya Berkait Bahasa Kita Dengan Ketaman Ilmu Boleh Silahkan Yang Mau Bertanya Atau Menambahkan Dari Mas Sopi Mungkin Mau Tengah Bertanya Assalamualaikum Pagiai Mertanya Kalau Tadi kan Saya Tempat Dekat Kalau Kita Bukam Dalam Ilmu Tapi Tidak Mengamalkan Bukan Disisai Kubur Disisai Kubur Atau Jauh Menyebab Bihara Yang Apa Tadi Mas Saya Salah Dengar Yang Berilmu Tapi Tidak Mengamalkan Nah Disatu Sisi Ada Misalnya Yang Misalnya Ada Orang Karena Memanggap Gini Kalau Kita Tidak Tahu Kita Tidak Berdosa Jadi Satu Sisi Udah Kita Tidak Usah Ikut Tali-tali Tidak Menembus Ilmu Gitu Kan Dengan Bayangan Kita Tidak Tidak Mendapat Bersa Gitu Berasanya Ada Ada Apa Ada Bungkapan Seperti Itu Jadi Gimana Terjadi Kalau Misalnya Kan Tadi Juga Diberikan Ketika Tidak Menamakan Itu Kurang Juga Nah Itu Bagaimana Menangkapi Diancara Dua Hal Itu Makasih Baik Ada Peringatan Bahwa Ilmu Itu Harus Diamalkan Ketika Ilmu Tak Diamalkan Maka Akan Mendatangkan Azab Ataupun Siksa Dari Allah Subhanahu Wata'ana Terus Ada Orang Yang Beranggapan Kalau Begitu Mendingan Saya Tidak Haji Mendingan Saya Tidak Belajar Ilmu Sehingga Kalau Saya Berbuat Salah Tidak Akan Disiksa Begitu Ya Kurang Lebih Jadi Pahaman Yang Salah Atau Penarikan Kesimpulan Yang Salah Kalau Orang Yang Berilmu Berbuat Salah Padahal Dia Tahu Tapi Dia Berbuat Salah Masih Mendapatkan Hukuman Dari Allah Kalau Orang Yang Tidak Berilmu Kemudian Dia Berbuat Salah Maka Hukumannya Dua Satu Hukuman Tidak Mau Tahu Yang Kedua Hukuman Melanggar Aturan Tidak Mau Tahu Saja Kita Tidak Mau Belajar Itu Satu Dosa Kemudian Melanggar Dosa Lagi Jadi Orang Yang Tahu Ketika Dia Tidak Mengamalkan Ilmu Dosa Satu Orang Yang Tidak Mau Tahu Kemudian Dia Melanggar Hukum Dosa Dosa Satu Dosa Pelanggaran Hukum Dua Dosa Karena Dia Tidak Pernah Mau Berusaha Tahu Tidak Pernah Mau Berasa Tahu Sama Barangkali Kalau Ada Pelanggaran Lalu Lintas Si Pengemudi Akan Ditanya Mana Sim Kenapa Melanggar Kalau Ditunjukkan Sim Berarti Bapak Sudah Tahu Ini Aturan Yang Bapak Langgar Tetap Ditilang Tapi Sudah Melanggar Ditanya Simnya Tidak Ada Mana Simnya Tidak Tidak Berarti Itu Lebih Berat Lagi Kenapa Karena Dia Pertama Sudah Melanggar Yang Kedua Tidak Punya Surat Izin Mengumudi Jadi Bukan Penarikan Kesimpulannya Mendingan Kita Tidak Tidak Tahu Jadi Nanti Kalau Kita Ya Salah Pun Tidak Akan Dihukum Justru Hukumannya Menjadi Dua Hukuman Tidak Mau Tahu Dan Hukuman Melanggar Aturan Allah Subhanahu Wata Begitu Wallah Baik 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 Geologi Atau ilmu Yang lainnya Masuk Ilmu Agama Ini Sebetulnya Ketika kita Belajar Ilmu Yang diberi Desen Itu Ilmu Seperti apa Ustadz Karena Diselain Juga Dikatakan Al-adab Wawal Ilmi Bahwa Adab Itu Di Atas Ilmu Artinya Orang Yang banyak Ilmu Juga Akan Bercuma Ketika Dia Sikap Nya Biasa Itu Tidak Beradab Itu Karena Refleksi Dari Bajar Dan Ibu Itu Adalah Sikap Dia Terhadap Orang Lain Dan Penjikapan Terhadap Ibadahnya Nah Ini Sebetulnya Ilmu Yang Dipirodisan Itu Ilmu Sebetulnya Karena Orang Ada Yang Beranggapan Atau Berasumsi Tidak 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 Tidak